Intro Sesosok mayat pria tanpa identitas atau Mr. X ditemukan menghapung di perairan satu ulu laut kecamatan seberang ulu 1 Palembang. Mayat ditemukan pada Senin 4 September 2023 sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Pertama kali diketahui oleh Ahalim Mahmud 60 tahun, warga Lorong Langgar Keluran 1 kecamatan seberang ulu 1 Palembang. Identitas mayat ciri-ciri jenis kelamin laki-laki umur 30 tahun, memakai baju kawas hitam dan celana pendek. Warga sekitar lokasi Nunung mengungkapkan, kejadian bermula dirinya hendak memasak dan tanpa sengaja menoleh ke arah tempat kejadian perkara. Ia sempat mengira sampah yang hanyut, akan tetapi kenapa memiliki kepala? Ketika sudah mendekati pinggiran, ternyata benar mayat orang. Lanjut Nunung, mendapati penemuan mayat tersebut dirinya langsung memberitahu warga lainnya. Sementara itu, Kasat Polairut Polresta Bespalembang Kompol Suprawira melalui Kasupnit Gakum Ritka Apriyadi membenarkan adanya penemuan mayat tanpa identitas tersebut. Apriyadi mengimbau bagi masyarakat yang kehilangan keluarganya bisa datang ke rumah sakit. Nah itulah tadi kami manggil ke rumah, gak berani kami kan takut lagi jadi saksi. Gak berani, awas nak. Gak itulah, manggil-manggil ke rumah. Lagi nak ngomong. Kejadian ibu tahu itu tuh mayat. Nginggu dari sana ya, habis betik ini. Jadi betik kampung berurung, aku ini nak masak, ngemayat tadi. Ya, rami sini lah. Iya, rami sini, baik. Itu jam ber... Itu jam... eh, jam berapa bu, ibu tahu? Jam 11. Barusan lah, Bek. Jam 11 lah. Jam 11 lah. Disitulah tadi ngapung itu nafas, nak tongkangnya itu nak berangkat itu. Nah, belum, ini masih ibarat gitu, masih disitulah, belum bergerak. Pas lah, benar-benar. Denny, sumit.com laporkan. Terima kasih telah menonton.